Hari ini semuanya jauh lebih canggih. Kita bisa tahu berapa jumlah bahan dakar yang digunakan roket untuk sampai ke bulan, dan berapa ya berat penelitup Jupiter? Tinggal googling aja nih di smartphone kamu, semua jawaban ada di sana. Tapi coba bayangkan apa yang terjadi puluhan tahun silam, sebelum komputer dan kalkulator elektronik ditemukan. Kira-kira bagaimana cara inmuwan menghitung itu semua? Halo science lovers, kamu sudah menonton science populer? Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer sehari-hari. Kamu bisa bayangkan bagaimana susahnya menghitung bilangan matematika atau fisika tanpa kalkulator. Hmm, pasti akan banyak salah dan lama ngerjainnya ya. Kalkulator dan komputer baru ada sekitar setengah abad yang lalu. Namun baru 20 tahun terakhir ini penggunaannya digunakan secara merata oleh semua kalangan. Jauh sebelum menggunakan superkomputer yang canggih saat ini, para ilmuwan yang bekerja di NESA harus menghitung dengan slide rule atau mistar hitung manual tanpa bantuan kalkulator maupun komputer. Mereka menggunakan matematika dan fisika sebagai dasar hitungan untuk lintasan pesawat luar angkasa, navigasi, lintasan orbit, dan masih banyak lagi. Mistar ini digunakan untuk memecahkan perkalian, pembagian, dan masalah trigonometri. Lihat aja gambar yang diabadikan pada tahun 1957 oleh G.R. Ironman ini. Untuk melakukan perhitungan roket nih, para ilmuwan ini menggunakan kapur dan papan tulis raksasa. Mirip-mirip ya kayak jaman sekolah waktu itu. Hmm, seperti terlihat panjang dan juga membosankan. Saking banyak keadaan panjangnya hitungan mereka, gaya menghitung mereka pun harus naik sampai tangga pula. Nah bayangin aja kalau salah hitung, duh mesti ulang lagi dari awal tuh. Maka dari itu, untuk bekerja di NESA tidaklah gampang. Setiap orang harus mahir betul terhadap posisi pekerjaan mereka. Bahkan dalam situasi tertentu mereka harus siap kerja secara paralel, jadi nggak pakai sistem estafet. Hmm, bagaimana dengan kesalahan hitung? Nah disinilah seninya. Namanya juga manusia kan? Ilmuwan juga sering melakukan kesalahan kok. Yep, kalau salah ya tinggal diulang lagi. Meskipun menggunakan cara manual seperti itu berkat kerja keras mereka, akhirnya pada tahun 1961 NESA mereka berhasil menerbangkan. Astronot pertama mereka di bulan menggunakan pesawat Apollo 11. Wah, sebuah prestasi yang tentu mengagumkan. Walaupun mereka terbatas dengan alat bantu bukan berarti menghentikan semangat juang mereka, dalam menciptakan sejarah dunia lho. Keren kan guys? Nah, jadi kita bisa tiru nih guys untuk meraih sesuatu kita perlu usaha dan kerja keras. Jadi sudah tau kan bagaimana para ilmuwan dini setempat dulu bekerja? Bayangin aja, kalau komputer atau kalkulator belum ditemukan sekarang, duh kita juga masih menggunakan sistem hitungan manual kayak mereka. Huh, bisa-bisa. Kelarnya 7 hari 7 malam tuh. Terima kasih ya sudah menonton Sense Populer. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa ke video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!